Saudara ahli, tadi kita sudah singgung sedikit soal kekerasan seksual. Saudara ahli tadi singgung bahwa dari data, sedikit sekali sebenarnya yang menyampaikan laporan. Melakukan visum bahkan mungkin. Padahal kekerasan seksual, karena ini dua, terjadinya biasanya di tempat tertutup. Tertutup, sedikit orang tahu. Apakah bukti-bukti lain di luar itu, di luar tadi, di luar visum. Bukti petunjuk misalnya, bahwa setelah kejadian ada orang, ini kalau di luar ada masyarakat yang menemukan si korban dalam keadaan lemah setelah terjadi peristiwa tersebut. Dalam keadaan lemah. Kemudian situasi, kondisi di tempat itu tergambarkan bahwa terjadi satu peristiwa, kasur berantakan, tempatnya berantakan. Sebagai sebuah bukti petunjuk dan kemudian dilakukan assessment secara psikologis, soal keadaan psikologis dari si korban. Apakah bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk? Sekali lagi saya bilang, petunjuk. Bisa. Tetapi harus juga didukung oleh bukti-bukti yang lain. Jadi tidak cukup tunggal. Karena persoalan perusahaan ini paling sulit untuk dibuktikan. Sangat sulit dibuktikan. Dalam banyak kasus. Terima kasih. Terima kasih.